Sebelum menonton, mohon dukung channel ini dengan klik like, subscribe, lonceng, gratis. Banyak takan-akan masker, sejumlah pengunjung padati pasar kaget Taman Pinus Bilabong. Pada masa pandemi COVID-19 ini, situasi pasar kaget Taman Pinus Bilabong Permai, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada Minggu 18 Oktober 2020, diserbu para pengunjung. Pasalnya, hari ini merupakan akhir pekan yang mana Taman tersebut dijadikan tempat bermain bagi warga sekitar maupun luar. Berdasarkan pantauan tim liputan, pedagang mulai memadati area pasar kaget seperti di hari Ahad. Biasanya mereka langsung mengeluarkan sejumlah produk, baik peralatan rumah tangga hingga mainan anak, tampak pula pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Sejumlah dari muncul di permukaan, sejumlah pengunjung mulai berdatangan ke area ini. Mereka didominasi kelangan anak muda. Namun sangat disayangkan, beberapa di antara mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan. Selain tidak mengindahkan sosial lisensi, banyak di antara pengunjung yang tidak menggunakan masker. Meski beberapa pedagang di sana sudah mengikuti protokol kesehatan. Meski di lokasi terlihat adanya tempat cuci tangan untuk pengunjung, serta ada sepanduk pemberitahuan melalui tulisan dalam bentuk peringatan seperti sepanduk mengenai potensi penyebaran virus di area pasar kaget tersebut. Namun petugas keamanan tidak terlihat berada di lokasi. Saya memang suka main ke sini mas, dekat juga dari rumah. Di sini penjualnya macam-macam dan banyak jajanan yang terjangkau. Ujar salah seorang pengunjung yang bercerita kepada tim Cyber News. Saat tim liputan tengah berbincang, sepengunjung tersebut mengatakan bahwa tempat tersebut nyaman dijadikan tempat nongkrong. Di sini enak juga mas, buat nongkrong-nongkrong. Cukup sambil minum kopi saja, kata si pengunjung. Ketika disinggung mengenai protokol kesehatan, di masa pandemi COVID-19 ini, dia mengatakan, yang penting pakai masker, bawah sanitizer dan jaga jarak saja ya. Dan jangan bersentuhan langsung gitu sama orang lain di sini, di pasar tumpah, kayak begini. Pungkasnya. Meski ada sepanduk bertuliskan pemberitahuan bahwa taman ditutup sementara dari pemasaran, namun terkesan hanya untuk menjujurkan kewajiban saja. Akan tetapi, kegiatan di taman masih tetap diizinkan dan dibuka untuk umum. Biasanya pasar tumpah ini berlokasi sampai di dalam lingkungan area taman. Namun, ada perbedaan saat ini. Lapak pedagang hanya diperbolehkan di luar taman, yakni hanya berjualan di sepanjang trotoar saja, atau di samping taman. Saat tim Cyber News mengkonfirmasi hal tersebut, kepada Kepala Satuan Kepolisian Pamongkoraja, Masat Pol PP, Kabupaten Bogor, Agus Rido, melalui pesan singkat WhatsApp, dirinya menjawab akan memerintahkan kanit untuk mengecek lokasi. Oke, nanti saya perintahkan kanit ya, untuk cek lokasi balasnya melalui pesan singkat. Tim Liputan Cyber News mengabarkan. Terima kasih telah menonton!